Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya di Agus Alimaksun channel. Welcome to my channel. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan video tutorial seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya ya teman-teman. Kalau di dua video sebelumnya, kita sudah melagar kasar, kemudian melagar menyimpan file, membuka file, membuat folder, dan lain-lain. Maka pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan ke tahapan pengeditan teman-teman. Namun sebelumnya, kita buka dulu ya file yang sudah kita buat pada video tutorial sebelumnya. Ditampilkan dengan menekan Windows 8, itu sudah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya. Kemudian kita buka drive yang kita tuju, tempat penyimpanan kita di mana kemarin ya. Lalu kita buka foldernya. Lalu selanjutnya, kita buka file-nya. Kemarin kebetulan kita berikan nama latihan satu ya teman-teman. Dan ini adalah file mentah tanpa ada format apapun yang kita tuangkan di dalamnya. Artinya memang belum ada sama sekali pengaturan yang kita berikan. Fokus pure 100%, kita hanya mengetik saja. Nah, kita sekarang akan mulai lakukan pengeditannya ya teman-teman. Langkah pertama yang perlu kita perhatikan pada saat pengeditan adalah kita sebaiknya memblok semua ketikan kita dengan cara menekan tombol ctrl A. Setelah kita menekan tombol ctrl A secara otomatis, seluruh ketikan kita dalam dokumen tersebut akan terblok seperti ini teman-teman. Jadi dia ada arsirannya ya. Itu indikator bahwa ketikannya semuanya sudah terblok. Setelah terblok, kita lakukan pengaturan teman-teman ya. Itu kita bisa langsung mengarahkan mouse kita, kursor kita ke page layout ini. Kemudian masuk ke margin. Lalu teman-teman arahkan ke bagian bawah, itu ada namanya custom margin ya. Selanjutnya di bagian margin ini akan muncul pengaturan di hall atau pengaturan standar komputer yang kalau sebelumnya belum pernah diubah maka akan begini dan belanya teman-teman. Nah, kita akan mengikuti petunjuk soal. Margin atas itu adalah ini ya, top. Top itu artinya atas. Jadi jarak tepi kertas teman-teman. Dari ujung kertas sampai ke ketikan awal di bagian atas itu berapa cm. Itu maksudnya. Yang diminta 2,5. Jadi saya minta seperti ini aja ya. Oh iya teman-teman, perlu diperhatikan juga bahwa tanda baca untuk pemisah dalam pengaturan komputer itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang menggunakan titik, ada juga yang menggunakan koma. Nah, dari mana kita tahu komputer kita menggunakan titik atau koma itu bisa kita lihat pada saat tampilan awal ketika kita menampilkan margin ini. Jadi pada saat margin kita klik, kalau awalnya dia muncul koma berarti tanda baca yang kalian gunakan itu adalah koma. Tapi kalau seperti saya ini, titik, berarti saya harus menggunakan titik. Nggak boleh saya ubah lagi menjadi koma teman-teman karena nanti akan merusak sistem pengaturannya ya. Saya sudah ubah atasnya, bawahnya itu adalah bottom teman-teman. Jadi bawah itu artinya, bahasa Inggrisnya adalah bottom. Saya ubah juga menjadi 2,5. Margin kanan dan kiri 3 cm. Kanan itu right. Ubah jadi 3. Kiri itu left. Ubah juga menjadi 3. Berikutnya, ukuran kertas A4 atau letter. Ukuran kertas itu di sini teman-teman. Paper. Jadi ada dua pilihan ya, yang ditampilkan dalam soal. Kita boleh memilih salah satu di antaranya. Mungkin kita samakan aja menjadi A4. Jadi yang diminta itu, posisi kertasnya adalah potret teman-teman. Posisi kertas yang berdiri begini. Untuk pengetikan. Jenis hurufnya Arial atau Times New Roman. Kita OK dulu ya. Untuk mencari jenis kertas itu di tab Home. Kemudian, di bagian sini ya. Ini ada Calibri Body. Ini adalah huruf standar. Font standar. Kita ubah menjadi Arial atau Times New Roman. Sesuai permintaan soal. Langsung saja di klik tanda panah bawah atau move down-nya. Lalu kalian scroll. Itu ada dua pilihan ya, yang sering digunakan. Times New Roman atau Arial. Kita coba samakan aja ke Arial ya, teman-teman. Lalu ukuran hurufnya, teks 10 poin atau 12 poin. Judul 14 poin atau 16 poin. Berarti ada pilihan ya. Mungkin untuk pengetikan sebaiknya pakai yang 12, teman-teman. Karena kalau 10, dia agak kecil. Kasian yang nanti pada saat di print, membaca, terlalu kecil hurufnya. Jadi kita pakai yang standar aja. Yang digunakan oleh banyak orang itu adalah 12 poin untuk pengetikan biasa. Jarak spasi yang diminta adalah satu baris atau satu setengah baris. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sebelum kita lakukan pengedetan terhadap jarak spasinya. Kita pastikan dulu tidak ada jarak spasi before and after paragrafnya. Nah, karena biasanya pengetikan itu ada pengaturan tambahan yang secara otomatis dia terinput di dalam pengetikan kita tanpa kita sadari. Dan itu harus kita remove dulu supaya semuanya normal pengetikannya. Di mana tempatnya? Tempatnya di sini, teman-teman. Ini, arah kanan aja, kursinya ke sini. Tombol ini namanya line and paragraph spacing. Kalau kita kirik setiap kali, akan muncul seperti ini. Nah, di bagian bawah ada dua pilihan. Itu kita menggunakan ini. Space after paragraph. Kenapa di bawah sini, agak jauh ya teman-teman ya. Kalau kita flashback lagi ke belakang, di bagian sini. Kita perhatikan dengan baik. Antara judul pengenalan model dengan suatu instalasi ini, jaraknya agak jauh. Ini juga agak jauh. Tetapi dalam satu paragraf ini, manusia dan seterusnya, ini dia rapat sekali teman-teman. Ya kan? Beda kan? Jaraknya ini dengan ini. Ya kan? Ini juga. Nah, inilah yang saya maksud tadi teman-teman. Ada namanya space after paragraph. Jadi setelah paragraph, itu ada spasinya satu baris jaraknya. Agak jauh. Supaya dia normal, maka kita harus menghilangkan kata remove dua-duanya. Baik itu di space before, maupun di space after. Caranya dengan mengklik satu kali. Sudah rata kan? Sudah normal pengetikannya. Sudah tidak ada lagi jarak yang terlalu jauh kan di antara hal semuanya. Ini sudah normal. Untuk memastikan, kita cek kembali. Nah, ini sudah berubah menjadi add. Di bawah juga add. Nah, kalau sudah add dua-duanya, berarti sudah normal teman-teman. Tinggal kita menentukan jarak spasinya mau berapa baris. Ada yang satu senti, ada yang satu koma lima, dan seterusnya ya. Kita sesuaikan saja dengan kebetulan kita mau berapa baris. Satu setengah atau satu koma lima. Jadi kita pilih ini saja, satu koma lima baris. Ini sudah normal teman-teman. Jangan lupa sebelum kita memulai pengeditannya, kita menekan ctrl J dulu. Ctrl J itu adalah ini. Sama dengan mengklik tombol ini. Just a feed. Artinya, kita menyeimbangkan pengetikan kita di kiri dan kanan sehingga dia lurus ya. Seperti ini lurusnya. Kiri lurus. Kanan juga ada pembatas kanannya. Lurus. Setelah semuanya rapi, baru kita masuk ke tahapan pengetikan. Pertama, kita mau mengedit judulnya ya teman-teman. Jadi ini, kita blok. Ada cara blok yang mungkin tidak semuanya mengetahuinya. Ada beberapa cara. Saya coba beritahukan ya. Kalau menggunakan mouse itu, bisa mengarahkan mouse-nya sampai nanti muncul kursor huruf I. Nah, ini fungsi kursor huruf I ini teman-teman adalah untuk memblok beberapa kata atau huruf yang kita inginkan saja. Misalnya seperti ini. Krik tahan. Lalu kita geser ke kanan pelan-pelan. Jadi ini bisa memblok huruf atau kata yang kita inginkan saja. Seperti ini. Tidak semuanya terblok ya. Kemudian, yang kedua adalah menggunakan kursor panah putih. Nah, kalau kita agak menggeser kursor ini ke kiri sedikit, itu akan berubah menjadi tanda panah putih teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk memblok per baris. Contoh, saya klik satu kali, maka dia langsung terblok satu baris. Kan, beda dengan yang tadi. Nah, kursor putih ini juga bisa digunakan untuk memblok seperti ini. Per baris ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya ke bawah. Itu efektifnya. Berikutnya, kita coba langsung buat judulnya seperti pada tampilan soal ya. Saya blok dulu judulnya. Dua baris ini. Kemudian, kita membuat hurufnya menjadi kapital semuanya. Caranya adalah dengan menekan tombol shift F3. Nah, ketika kalian menekan tombol shift F3, maka huruf-hurufnya tadi yang awalnya kecil, dia menjadi kapital semuanya. Sama halnya dengan kita menekan tombol ini, teman-teman. Change case. Jadi, kalau kita menekan shift F3, sama halnya dengan kita menampilkan pilihan di change case ini. Jadi, di change case itu ada beberapa format ketikan. Yang pertama, sentence case. Itu huruf awalnya saja kapital. Yang lainnya, kecil. Contoh. Ya kan? P dan S saja yang kecil, yang kapital. Misalnya, kecil. Yang kedua, ada lowercase. Kalau lowercase itu, dia kecil semua. Yang ketiga, ada uppercase. Uppercase ini, dia kapital semua, teman-teman. Saya klik. Ya kan? Kemudian, ada capitalize each word. Ini untuk setiap awal kata, dia huruf kapital. T, M, S, O, S, I, D, S, D. Ya kan? Yang terakhir, struggle case ini kebalikan dari capitalize each word. Huruf awalnya kecil, berikutnya kapital-kapital. Kecil, kapital. Contoh. Ya kan? Berikutnya, kita mau membuat hurufnya tebal. Kita menekan ctrl B atau mengklik tombol B di sini. Sama. Lalu, kita buat judulnya ke tengah. Ketengah kertas, ya. Ketengah ketikan. Caranya dengan menekan ctrl E atau sama dengan mengklik tombol in. Kemudian, di bawahnya, itu kita berikan jarak satu naris supaya dia rapi. Lalu, ini juga tugas dan tanggung jawab. Ini kita berikan jarak satu naris. Sama seperti contoh di soal. Nah, di sini tahapan berikutnya, teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!